Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam Bukan akan, nama saya Rian Oktaviyandi Susoibowo Dengan name 130-120-4289 dari kelasi F43-PIL-PS02 Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk Mempresentasikan hasil metam project saya Untuk mata kuliah visualisasi data Oke, dapat lihat disini, hal yang pertama saya lakukan adalah Men-import library yang dibutuhkan Lalu saya memasukkan dataset pertama Yaitu dataset angka kematian Dapat lihat disini, saya menampilkan ini dengan head Yaitu 5 data teratas Selanjutnya, saya memilih data dengan entity-nya Indonesia saja Dikarenakan pada soal ini Diminta untuk menampilkan data Indonesia Dapat lihat selanjutnya, disini Saya men-drop data number of execution Universitas Internasional, dikarenakan data ini tidak relevant dan Dihapus saja Lalu saya mengecek lagi Data 5 data terbelakang Dapat lihat disini Oke, lalu disini saya mengecek untuk list dari setiap key-nya Dapat lihat disini untuk Pertama ada kode, ya, date of meningitis Dan disini saya Mengambil data-data yang dibutuhkan Itu adalah meningitis Alzheimer dan nutritional deficiency Dapat lihat disini juga, data frame indonya sudah Diisi oleh data-data meningitis Alzheimer dan nutritional deficiency Selanjutnya, saya mengganti nama kolumnya Agar mudah untuk dipanggil dengan meningitis sebagai meningitis Yang ditadalah Alzheimer dan Alzheimer Yaitu adalah nutritional deficiency dengan nutritional deficiency Ini dapat dilihat disini bahwa nama yang sudah terganti Nama kolumnya Sambilnya disini saya akan Melakukan cleaning data Yaitu saya akan meng-group by semuanya berdasarkan tahun Dari yang tahun terkecil hingga yang terbesar Sambilnya juga disini dapat terlihat Saya sudah membandingkan antara 3 data Ini, lalu ditampilannya dalam plot Dapat lihat disini bahwa Alzheimer Secara dari tahun ke tahun Itu selalu meningkat Dan untuk meningitis Dari tahun 1990 hingga tahun 2017 Itu selalu menurun Dan untuk sehala defisiensi Sempat pada titik terendahnya Itu ada di tahun 2001 Nah, mohon maaf Ada di 2007 Dan mulai menaik lagi Lalu menurun lagi Selanjutnya yaitu nomor 2 Apakah terjadi peran Karena mereka juga kematian Insya akibat malaria Dari tahun ke tahun Oke, selanjutnya disini Saya disini akan mengambil Tadi data frame-nya Data frame entity-nya Indonesia Lalu mengambil data yang malaria Lalu mengganti Namanya agak mudah dipanggil Dengan malaria Selanjutnya disini Group year Ini untuk Grup atau Grup berdasarkan tahun Dapat lihat disini Bahwa disini Mereka akan Data yang sudah di clean Disini Lalu disini saya akan Dengan bar plot Visualisasikan dengan bar plot Dapat lihat disini Bahwa angka tertingginya Yaitu Daripada tahun 2010 Selanjutnya Bandingkan perubahan Jumlah kematian Akibat nutrisional defisiensi Di Indonesia dan India Deskripsikan dalam grafik Dan berikan pengerasan Oke, sebelumnya Menu Up Saya akan jelasin dulu Dapat lihat di gambar di atas Bahwa ada penurunan Yang signifikan pada tahun 2000 Nah disini dapat terlihat Jika dibandingkan Dengan tahun sebelumnya Dilihat juga disini Bahwa tahun sebelumnya Maha sempat ada naik Yang turun Lalu naik lagi Lalu menurun drastis Pada tahun 2000 Kemudian Kasus kematian malaria Pelahan mulai menaik Sejak tahun 2000 Pada tahun 2000 ini Mulai menaik kembali Dan mencapai puncaknya Pada tahun 2010 Dan mulai menurun kembali Dan mencapai Titik terendahnya Ada pada tahun 2019 Selanjutnya Ini Yang pertama kita lakukan Yang saya lakukan adalah Mengambil data Indonesia Yang terlebih dahulu Dapat lihat disini Saya mengambil data Indonesia Dengan nutrisional defisiensi Dan mengganti namanya Lalu disini dapat terlihat Disini sudah Nutrisional defisiensi saja Selanjutnya Saya menggrup Bye-bye Tahun Lalu disini saya menampilkan plotnya Line plotnya Dapat lihat disini Bahwa line plot yang tergambang Adalah seperti ini Selanjutnya Saya mengambil India Menampilkan Lalu saya mengubah Dan mengambil Nutrisional defisiensi saja Lalu menampilkan kembali Dapat lihat disini Dapat lihat disini Sudah terambil Profisional defisiensinya Lalu disini Saya meng-clean Yaitu dengan Gopay Dapat lihat disini Bahwa telah digupay Berdasarkan tahun Selanjutnya disini Melupakan line plotnya Lalu selanjutnya Disini saya menggabungkan Antara Line plot yang ada di India Dan Indonesia Dapat lihat disini Bahwa di Indonesia Untuk Ini terbilang Stabil Dapat dibilang Stabil Dan tidak Ada perubahan Yang signifikan Namun Untuk India sendiri Dari tahun 1990 Selalu mengalami Penurunan Hingga pada Puncaknya Atau titik terendahnya Ada pada tahun 2019 Depat disini Bahwa titik terendahnya Ada di 2019 Selanjutnya Adalah Nomor 3 Yang pertama Data Indo Kita tadi Mengambil Sudah di atas Kita mengambil Data Indonya Data Indo Ini dapat terlihat Bahwa disini Ada berbagai macam Penyakitnya Lalu disini Saya mengubah Seluruhnya Namanya jadi Lebih singkat Untuk mempermudah Lalu disini Saya menggunakan Heatmap Untuk menunjukkan Kolelasi antar Penyebab kematian Di Indonesia Yang ada pada Dataset Dapat terlihat Disini bahwa Sini merupakan Heatmap yang terbentuk Dataset yang sudah ada Dan Selanjutnya Tentukan Variable yang memiliki Korelasi paling positif Dari Variable dengan Warna biru pekat Atau hampir hitam Memiliki Korelasi tinggi Seperti penyakit Parkinson Dan penyakit Alzheimer Meningitis Dan tenggelam Lalu Apa yang ditunjukkan Oleh hubungan positif ini Hubungan linier positif Yang kuat Antara dua Variable tersirat Jika koefisien Kolelasi antara Dua variable Mendekati satu Dan antara lain Ketika satu Variable naik Kemungkinan besar Variable lain juga Secara naik Secara linier Dan sebaliknya Ketika satu Variable turun Tentukan Variable-variable Yang memiliki Korelasi paling negatif Variable yang paling dekat Dengan warna putih Atau krem Memiliki Korelasi terendah Seperti Hepatitis Akut Dan penyakit Parkinson Hepatitis akut Dan HIV Akibatnya Hubungan linier negatif Yang signifikan Antara dua Variable Ditunjukkan Jika koefisien Korelasi Antara dua Variable Mendekati Minus satu Dengan demikian Ada kemungkinan Bahwa ketika Satu variable Naik Variable lainnya Juga akan Menurun secara linier Dan sebaliknya Ketika satu Variable Turun Variable Lainnya Mungkin akan Saya naik Secara linier Dapat Tensi Bahwa Mendingitis Putih Sangat putih Dan mendekati Ini dapat Dibilang Negatif Dan yang biru Pekat Mendekati Positif Selanjutnya Dataset Dua Dataset Dua Yang pertama Kita lakukan Memanggil Atau Menaruh Data frame Pada Variable Dengan DF2 Lalu Disini Saya Nomor Empat Yang pertama Saya mengambil Data Cina Saya mengambil Area Cina Dan Di group By By Here Dan Area Selanjutnya Selanjutnya Sama Dilakukan Untuk India Indonesia Dan Thailand Dan Seluruh Itu Ini Saya mengambil Tahunnya Saja Tahun-tahunnya Saja Dari 1961 Hingga 2021 Untuk Nantinya Dicek Di bawah Sini Di X Axis Selanjutnya Disini Saya Menggabungkan Empat Data frame Sebelumnya Yaitu Cina India Indonesia Thailand Menjadi Satu Data frame Dapatkan Disini Ini semua Sudah menjadi Satu data frame Disini Cina Value Cina India Value India Indonesia Value I Thailand Dan Value T Disini Dengan Nama Negaranya Value Nama negara Value Nama negara Value Nama negara Value Dan Selanjutnya Disini Dibuat Backplot Melalui Produksi beras Untuk negara Cina Indonesia Thailand Dapatkan Disini Bahwa Cina Memiliki Produksi beras Yang paling tinggi Di antara Tiga Negara Lainnya Dan Yang paling rendah Itu Ada pada Thailand Thailand Memiliki Produksi Beras Terendah Dibandingkan Tiga Lainnya Dibuat Korelasi Antara Empat Negara Tersebut Update Apakah Ada Hubungan Korelasi Jumlah Produksi Antara Negara Cina Indonesia Jawabannya Iya Hal Ini Terlihat Dari Hasil Hikmat Di mana Setiap Negara Berhubungan Dengan Negara Lainnya Dengan Korelasi Yang Hampir Mendekati Satu Hal Ini Menunjukkan Adanya Hubungan Yang Kuat Antara Volume Beras Yang Diproduksi Negara Tersebut Ketika Salah Satu Dari Empat Negara Mengalami Peningkatan Produksi Kemungkinan Bisa Tiga Negara Lainnya Juga Akan Mengalami Peningkatan Produksi Sepanjang Jalur Linear Yang Sama Dan Sebaliknya Sesuai Dengan Korelasi Hampir Positif Selanjutnya Adalah Bandingkan Fluktuasi Produksi Beras Dari Tiga Negara Dengan Produksi Beras Terbesar Tahun 2001 Pertama Kita Mengambil Data Frame Tahun Tahun 2021 Saja Dapat Dari Disini Saya Berdasarkan Value Lalu Selanjutnya Disini Saya Memplot Data Tersebut Jadi Seperti Ini Yang Pertama Tiga Data Teratas Itu Ada Di Cina Cina Mainline Area Dan India Dapat Dari Dari Yang Tertinggi Ada Cina Dan Yang Kedua Tertinggi Adalah Cina Mainline Area Dan Yang Paling Tinggi Tiga Yaitu India Yang Nomor 5 Yang Pertama Saya Lakukan Adalah Mengambil Data Mengetahui Apa Saja Country Yang Ada Di ASEAN Dapat Disini Baru Saya Tahu ASEAN Itu Ada Di Indonesia Malaysia Philippines Singapura Thailand Vietnam Brunei Amboja East Timur Laos Dan Myanmar Lalu Saya Mengambil Itu Dan Dapat Dat Disini Bahwa Semua Data Yang Dengan ASEAN Ini Sudah Masuk Data Friend Nanti Disini Saya Membuat Apa Ini Namanya Visualisasi Dengan Pie chart Disini Dapat Terlihat Bahwa Yang paling Rendah Itu Ada Jadi Pada 1,6 Itu Mohon Maaf 1,6 Ini Malaysia Dan Kedua Itu Kamboja Ketiga Itu Filipin Filipin Lalu Myanmar Thailand Dan Yang paling Tinggi Ada Di Indonesia Mungkin Sekian Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Pada Presentasi Kali Ini Mohon Maaf Bila Ada Banyak Kesalahan Wassalamualaikum Wabarakatuh